Pertarungan sebelumnya antara para Skypride hanya sekedar menyelidiki satu sama lain. Mereka berimbang dan tidak ada pemenang atau pecundang yang jelas. Namun, sisi Lin Suan berbeda. Pukulannya memaksa Gu Yuan mundur. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa kekuatan Lin Suan berada di atas kekuatan Gu Yuan. Ini juga pertama kalinya pemenang ditentukan di antara dua orang yang membanggakan diri. Orang-orang yang membanggakan langit di sekitarnya juga terkejut. Wajah mereka menjadi gelap saat melihat pemandangan ini. Huh! Namong Hao mendengus dingin. Namun, dia tidak terlihat santai. Ekspresi tangan darah serius. Dia menyadari bahwa kekuatan lawannya sekali lagi melebihi imajinasinya. Dia harus berhati-hati. Yang lain tampak garang sementara Lin Suan tampak tenang. Namun, dia mengerutkan kening di saat berikutnya dan tiba-tiba melayangkan pukulan ke kanannya. Enyah! Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan karena jelas tidak ada orang di sebelah kanannya. Namun, mereka semua segera tercengang. Itu karena ketika Lin Suan melayangkan pukulan, sesosok dengan cepat muncul di kekosongan di sebelah kanannya dan dengan cepat mundur. Tanpa bayangan, tanpa bayangan yang menyerang. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Raja Pembunuh akan membunuh Lin Suan pada saat kritis dan hampir berhasil. Namun, murid-murid kebanggaan langit lainnya mengerut dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mereka tidak menyangka Lin Suan dapat menemukan jejak Sadoles dan memaksanya mundur. Ini terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa keterampilan membunuh Sadoles sangat menakutkan. Bahkan mereka pusing menghadapinya. Banyak orang bahkan tidak dapat menemukan Sadoles dan hanya dapat melakukan serangan balik pada saat dia menyerang. Tapi sekarang, Lin Suan telah menemukan Sadoles dan menyerangnya ketika dia berada sekitar 10 meter jauhnya, memaksanya mundur. Bukankah ini berarti dia telah mengetahui keberadaan Sadoles sebelumnya? Sial, bagaimana orang ini melakukannya? Dia benar-benar menemukan keberadaan Sadoles. Para Skype Rite sangat bingung. Sementara itu, wajah Sadoles menjadi gelap. Dia tidak menyangka Lin Suan dapat menemukan jejaknya dan menyerang dengan begitu tegas. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Lin Suan. Siapa lelaki ini? Bagaimana dia menemukanku? Dia terlalu kaget. Ketajaman pihak lain melampaui ekspektasinya, dan situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kita harus tahu bahwa dia tidak disebut Raja Pembunuh tanpa alasan. Dulu, dia tidak pernah gagal. Bahkan para ahli dengan budidaya lebih tinggi darinya telah berhasil dibunuh olehnya. Itu sebabnya dia mendapat gelar Raja Pembunuh. Tapi sekarang, dia gagal. Apalagi dia dikalahkan oleh seorang pemuda yang lebih muda darinya. Dia tidak bisa mempercayainya. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa di mata Lin Suan, dia bahkan bukan seekor semut. Perlu diketahui bahwa meskipun Sadoles sangat kuat, dia hanya setara dengan Pembunuh Bintang 5 yang dibawa Lin Suan. Dan Lin Suan adalah eksistensi yang bahkan Luo Bingxian akan gemetar saat melihatnya. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, bahkan prajurit Raja setengah langkah tidak akan bisa mendekatinya, apalagi sedikit tanpa bayangan. Tidak ada orang lain yang tahu tentang ini, apalagi Sadoles. Ekspresinya serius saat dia dengan cepat mencoba mencari tahu bagaimana pihak lain menemukannya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tetap tidak dapat memahaminya. Karena itu, dia hanya bisa menyerah pada pembunuhan untuk saat ini dan mencari mangsa lain. Selanjutnya, semua orang mencoba mengujinya lagi, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi Lin Suan. Karena dua serangan sebelumnya, mereka tahu bahwa kekuatan Lin Suan lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Bahkan Raja Pembunuh, tanpa bayangan, tidak bisa mendekatinya. Ini tidak diragukan lagi membunyikan bel alarm. Akhirnya, setelah serangkaian pertempuran, semua orang sampai di area pusat. Selanjutnya, silakan pasang taruhanmu. Pada saat ini, suara pelan terdengar dari perangkat catur harta karun oktadik. Suara ini sangat dingin, seperti mesin, tanpa emosi apapun. Mendengar suara ini, Lin Suan tercengang. Keajaiban lainnya tidak berekspresi saat mereka dengan cepat mengeluarkan harta yang telah mereka siapkan dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan mereka. Lin Suan sedikit terkejut, tapi dia segera mengerti bahwa ini seharusnya seperti taruhan. Jadi, Lin Suan juga mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya. Itu adalah pedang panjang berharga jalan bumi. Melihat pedang panjang ini, setiap orang memiliki ekspresi berbeda. Wajah Sado menjadi gelap dan dia hampir mengeluarkan setegup darah. Ini karena pedang panjang yang diambil Lin Suan adalah yang dia beli dari pelelangan. Namun, kemudian direnggut oleh Lin Suan. Itu adalah pedang panjang berharga yang telah dia beli dengan jutaan batu spiritual. Dia tidak menyangka itu akan direnggut oleh Lin Suan tanpa alasan. Sekarang, Lin Suan menggunakannya sebagai taruhan. Ini sangat menyebalkan. Terlebih lagi, yang membuatnya semakin marah adalah jika dia memiliki pedang panjang itu sekarang, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Kalau begitu, dia pasti akan berhasil membunuh Lin Suan. Namun, sekarang semuanya telah hilang, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Wajah keajaiban lainnya juga menjadi gelap. Ini karena Lin Suan tidak hanya merebut satu item itu. Semua harta yang mereka beli telah direnggut oleh Lin Suan. Kali ini, melihat Lin Suan mengambil item dari pelelangan, wajah mereka sangat gelap. Yul Wosha mengertakan gigi dan berkata, Nak, apakah kamu berani mengambil batu jiwa darah sebagai taruhan? Jangan pernah berpikir tentang batu jiwa darah. Aku sudah menyerap semuanya, kata Lin Suan dengan tenang. Ah, saya akan membunuh kamu. Mendengar ini, wajahnya menjadi pucat dan dia menghentakkan kakinya. Dia hanya ingin menerkam Lin Suan dan membunuhnya sekarang. Namun, dia tidak mempunyai kesempatan karena permainan catur harta karun oktadik berubah lagi. Di bawah Lin Suan dan keajaiban lainnya, bola cahaya memancarkan dan menyelimuti semuanya. Kemudian, cahaya di sekitar mereka meredup seolah-olah mereka telah tiba di ruang khusus. Saat Lin Suan hendak menyelidikinya, ruang di depannya beriak dan sosok lain muncul. Itu adalah seorang pemuda tampan berjubah. Ekspresinya arogan seolah dia tidak peduli pada siapapun. Namong Hao. Lin Suan tersenyum tipis ketika melihat sosok itu. Ketika Namong Hao melihat Lin Suan, dia terkejut pada awalnya. Lalu, dia mengungkapkan senyuman sinis. Hahaha. Nak, saya harus mengatakan bahwa keberuntungan Anda sangat buruk. Anda benar-benar bertemu saya pada percobaan pertama Anda. Baiklah, izinkan saya mengirim Anda ke jalan. Saya akan memberi tahu Anda konsekuensi dari memprovokasi saya. Suara Namong Hao terdengar seram dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lin Suan. Lin Suan tidak hanya merebut obat spiritualnya, tetapi dia juga menginjak kepalanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Namong Hao yang sombong. Lin Suan, di sisi lain, mengabaikannya dan berjalan berkeliling. Dia mengerutkan kening dan bertanya, tempat apa ini? Apakah ini kompetisi seni bela diri? Hanya pemenang yang bisa keluar? Lin Suan tidak mengerti. Namun dari kelihatannya, kedelapannya seharusnya dibagi menjadi banyak grup dan saling berkompetisi. Hanya pemenang yang berhasil keluar dan melanjutkan ke langkah berikutnya. Adapun mengapa dia dan Namong Hao ditempatkan bersama, Lin Suan belum bisa memahaminya. Mungkin itu distribusi acak, atau mungkin ada hubungannya dengan taruhannya. Mata Namong Hao gelap dan ekspresinya dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh, tapi dia tidak menyerang. Hal ini membuat Lin Suan sedikit bingung. Bukankah ini kompetisi seni bela diri? 1382. Namun, saat berikutnya, dia mengerti. Karena setelah mereka berdua masuk, kekosongan kembali berfluktuasi dan sosok lain muncul. Itu adalah sosok manusia. Lebih tepatnya, itu seperti bayangan karena hanya garis luar yang samar-samar. Bahkan wajahnya pun tidak terlihat jelas. Hanya suara pelan yang terdengar. Dua orang ditugaskan satu sama lain. Hanya pemenang yang bisa melanjutkan ke babak berikutnya, sedangkan yang kalah akan tersingkir. Suaranya dingin dan mekanis, tanpa sedikitpun emosi. Bayangan itu melanjutkan, kali ini, kita akan menggunakan api. Siapapun yang memiliki mata api terkuat akan menjadi pemenangnya. Apa, kompetisi api? Lin Suan bingung. Dia belum pernah melihat kompetisi seperti itu sebelumnya. Namong Hao, yang berdiri di samping, tertawa keras. Hahaha, langit membantuku. Nak, kamu berani bersaing denganku dalam api. Kamu mati. Dia sangat gembira karena dia terkejut dengan penampilan Lin Suan. Kekuatan Lin Suan benar-benar di luar dugaannya. Oleh karena itu, dia sangat khawatir pada awalnya. Ia takut persaingannya akan menjadi pertarungan langsung. Karena jika itu terjadi, dia tidak akan terlalu percaya diri untuk menang. Tapi sekarang, ini adalah kompetisi api. Ini membuatnya sangat senang. Di antara tujuh jenius, dia adalah anggota Divine Pill Hall. Selain itu, di antara seniman bela diri berbasis api, tidak ada yang memiliki nyala api yang lebih kuat darinya. Namun Hao bahkan yakin bahwa, kecuali roh api misterius, tidak ada yang bisa mengalahkan apinya. Meskipun lawannya misterius, dari kekuatan yang dia tunjukkan, dia tahu bahwa lawannya memiliki atribut guntur dan es. Dia pastinya tidak memiliki atribut api. Oleh karena itu, api yang dipadatkan lawannya dengan kekuatan spiritual hanyalah api biasa. Itu jelas tidak sebanding dengan nyala api di tangannya. Lin Suan juga menyeringai, bersaing dengannya dalam kobaran api. Pertanyaan yang mencari kematian. Bahkan dua roh api yang menakutkan dibakar menjadi abu oleh jiwa bela diri api hitam miliknya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya jiwa bela diri api hitam miliknya. Tapi sekarang, dia ingin bersaing dengan api. Bukankah ini memberinya poin? Melihat tatapan arogan Namong Hao, Lin Suan bertanya sambil tersenyum, kamu tampak sangat bahagia. Nak, apakah kamu idiot? Namong Hao mencibir, saya adalah pemimpin Aul Apil Ilahi. Saya memiliki api yang sangat kuat, dan itu adalah roh bela diri api. Apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan saya? Selain roh api alami, tidak ada orang lain di generasi muda yang memiliki nyala api lebih kuat dariku. Suara Namong Hao nyaring, dan kata-katanya penuh percaya diri. Namun, Lin Suan tersenyum menghina, jadi maksudmu kamu masih tidak bisa dibandingkan dengan Huo Ling. Bahkan kedua roh api itu dibunuh olehku, apalagi kamu. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun. Apa yang membuatmu begitu senang? Berhentilah mencoba menakutiku. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kedua roh api itu menghilang, menurutku itu pasti bukan disebabkan oleh kekuatanmu yang sebenarnya. Lagi pula, aku akui kamu kuat, tapi yang kita lawan di sini bukanlah kekuatan, tapi api. Apakah kamu memiliki roh bela diri api? Apakah Anda memiliki api menyimpang? Kamu tidak punya apa-apa. Kamu masih berani sombong di sini. Nak, aku akan memberitahumu apa perbedaan antara langit dan bumi. Ekspresi wajah Namong Hao sombong, dan lubang hidungnya hampir terangkat ke langit. Pada saat berikutnya, dia mendengus dingin, dan api ungu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, membentuk baju besi api ungu di tubuhnya. Nak, dengarkan baik-baik, ini adalah api spiritual sungai ungu. Api itu berasal dari bawah tanah dan terbentuk setelah dipelihara selama ribuan tahun. Bahkan yang terhormat tingkat ke-9 tidak bisa menahan jejak apiku, apalagi kamu. Sebaiknya kau mengaku kalah dengan patuh, karena api yang kau padatkan dengan kekuatan spiritualmu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Namong Hao menengada ke langit dan tertawa. Dia seperti dewa api, menatap Lin Suan. Lord Arai Spirit, cepat usir dia keluar. Lagi pula, bocah ini membuang-buang waktu di sini. Melihat ekspresi sombong Namong Hao, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit, bodoh sekali. Saat berikutnya, dia menjentikkan jarinya, dan nyala api hitam muncul di jari telunjuknya. Nyala apinya dalam, dan segera setelah muncul, kekosongan di sekitarnya hangus dan terdistorsi. Tidak hanya itu, ada juga energi yang sangat panas yang menyertai api hitam tersebut. Bahkan api ungu di tubuh Namong Hao langsung meredup, seolah ketakutan. Merasakan perubahan api ungu di tubuhnya, ekspresi Namong Hao berubah drastis. Pada saat berikutnya, dia menatap Lin Suan dan berteriak. Mustahil. Api macam apa ini? Itu benar-benar dapat menakuti api spiritual sungai ungu saya. Nak, bagaimana kamu melakukannya? Dia tercengang, sangat tercengang. Lawannya ternyata memiliki api hitam, dan itu memang mengejutkan. Terlebih lagi, dari aura yang dipancarkan, dia tahu bahwa itu pasti bukanlah api yang terkondensasi dengan kekuatan spiritual, tapi sejenis api yang aneh. Itu bahkan lebih mengerikan daripada api spiritual sungai ungu miliknya, karena ketika api ungu itu muncul, api ungu di tubuhnya langsung meredup. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika dia menghadapi roh api, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sial, tidak mungkin. Saya tidak percaya. Bagaimana Anda bisa memiliki nyala api ajaib? Bukankah kamu seorang seniman bela diri berbasis es? Bagaimana kamu bisa menyalakan api? Bagaimana es dan api bisa ada di tubuh seseorang pada saat yang bersamaan? Namong Hao berteriak dengan gila. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, dia melihat ke depannya dengan kaget. Mungkinkah itu api naga hitam di tubuh pemimpin sekte? Memikirkan hal ini, tubuhnya gemetar. Jika itu benar-benar api pemimpin sekte naga hitam, dia pasti akan kalah. Tidak peduli seberapa kuat api spiritual sungai ungu miliknya, api itu tidak bisa dibandingkan dengan api naga hitam. Huh. Lin Suan mendengus dingin dan tidak menjelaskan. Lebih baik dia salah paham. Namun, setelah Namong Hao pulih dari keterkejutannya, dia menggelengkan kepalanya dengan gila. Tidak, itu tidak benar. Itu bukan api naga hitam. Aku pernah melihat api pemimpin sekte sebelumnya. Meskipun warnanya juga hitam, auranya berbeda. Nak, api macam apa ini? Sampah sepertimu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama nyala api ini. Lin Suan mendengus dingin dan menggelengkan kepalanya. Anda, Anda, mati. Ekspresi Namong Hao sangat ganas. Dia mengepalkan tangannya dan seluruh tubuhnya gemetar. Apakah dia dipandang rendah? Tidak ada yang berani meremehkannya. Ini tidak bisa ditoleransi. Namun, saat melihat api hitam di tangan lawannya, Namong Hao ragu-ragu. Nyala api itu terlalu menakutkan. Dia tidak yakin bisa menahannya. Namun, saat ini, suara dingin itu terdengar lagi. Pemenangnya telah ditentukan. Dengan itu, kaki Lin Suan bersinar dan dia langsung kembali ke set catur harta Karun Oktadik. Faktanya, ketika Lin Suan memasuki ruang khusus, para Skyprite lainnya juga memasuki ruang khusus untuk bertarung. Isi dari setiap pertempuran berbeda. Oleh karena itu, sebelum para Skyprite masuk, mereka tidak tahu siapa yang akan mereka lawan dan apa yang akan mereka lawan. Namun, tidak butuh waktu lama hingga pemenangnya ditentukan. 1383 Faktanya, ketika Lin Suan memasuki ruang khusus, para Skyprite lainnya juga memasuki ruang khusus untuk bertarung. Isi dari setiap pertempuran berbeda. Oleh karena itu, sebelum orang-orang sombong ini masuk, mereka tidak tahu siapa yang akan mereka lawan dan apa yang akan mereka lawan. Namun, tidak butuh waktu lama untuk memutuskan hasilnya. Tiga pemenangnya adalah Yuluosha, Bluthen, dan Sadoles. Adapun Fenghudi, Guili, dan Gu Yuan, semuanya gagal. Ketiganya memiliki ekspresi jelek. Mereka mundur ke samping dan tidak bisa mendekati pusat sama sekali. Tiga sisanya tidak bersantai karena ini baru babak pertama dan belum mencapai akhir. Mereka harus mengalahkan semua orang untuk mendapatkan kristal misterius itu. Saat berikutnya, mereka bertiga melihat ke samping karena mereka menyadari bahwa Lin Suan dan Namong Hao belum keluar. Saya tidak menyangka anak itu berada di ruang yang sama dengan Namong Hao. Saya khawatir dia akan hancur kali ini, kata Sadoles dengan suara yang dalam. Huh, anak itu beruntung. Jika aku bertemu dengannya, aku sendiri yang akan membunuhnya. Yuluosha mendengus dingin. Blood Hand, sebaliknya, memiliki ekspresi dingin. Namong Hao sangat kuat dan tidak mudah untuk dihadapi. Sepertinya saya harus 120% fokus di ronde berikutnya. Menurut mereka, Namong Hao pasti akan menjadi pemenang karena dia terlalu kuat. Bahkan mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Belum lagi Lin Suan. Segera, ada kilatan cahaya dan sesosok tubuh muncul. Dia keluar. Semua orang menarik nafas dalam-dalam dan memandang dengan penuh perhatian. Namun tak lama kemudian, mereka langsung tercengang. Kenapa dia? Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang karena mereka menyadari bahwa orang pertama yang keluar adalah Lin Suan. Dan yang pertama keluar akan menjadi pemenangnya. Mereka tidak menyangka pemenangnya adalah Lin Suan. Sial, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia? Semua orang terkejut. Para seniman bela diri yang menonton dari jauh berseru. Mereka tahu betapa kuatnya Namong Hao. Ia bahkan mumpuni menjadi orang nomor satu di kalangan generasi muda. Namun, dia telah dikalahkan. Dia telah dikalahkan oleh seorang pemuda yang lebih muda dan lebih sombong darinya. Apa sebenarnya yang mereka perjuangkan? Namong Hao sebenarnya kalah. Guili, Feng Hudi, dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan situasi seperti apa yang bisa mengalahkan Namong Hao. Ekspresi Gu Feng juga dingin. Dia dengan dingin mendengus, Hef, itu pasti Han Bing dari kompetisi. Namong Hao adalah seniman bela diri dengan atribut api. Tentu saja, dia tidak mahir dalam atribut S. Itu sebabnya dia kalah. Atau mungkin petir. Bocah itu juga seorang seniman bela diri dengan atribut petir, kata Bluthen dengan suara yang dalam. Ya, itu pasti. Itu pasti bidang keahlian anak itu. Kalau tidak, Namong Hao tidak akan kalah. Orang-orang ini terus menghipnotis diri mereka sendiri untuk menenangkan hati mereka yang terkejut. Lin Suan mencibir di dalam hatinya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di depan dengan tangan di belakang punggung. Di sisi lain, wajah Namong Hao sangat gelap. Seolah-olah dia baru saja memakan bangkai tikus. Dia dengan enggan pergi ke belakang. Saat ini, Gu Yuan dengan cepat bertanya, Namong Hao, sebenarnya kamu berkompetisi di bidang apa? Bagaimana dia bisa kalah? Dia tidak percaya bahwa pemenangnya sebenarnya adalah Lin Suan. Selain itu, dia baru saja kalah dari Lin Suan, jadi dia ingin mengetahui kebenaran masalah ini lebih jauh lagi. Namun, Namong Hao dengan dingin mendengus dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Bagaimana dia bisa mengatakannya dengan lantang? Mereka berkompetisi dalam nyala api yang dia kuasai. Kalah dalam bidang kahliannya, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati karena dia tidak mampu kehilangan muka. Melihat ekspresi Namong Hao, hati semua orang tenggelam. Mereka menyadari bahwa keadaan mungkin lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak karena sebentar lagi, salah satu dari mereka bertiga akan menghadapi Lin Suan. Harta yang digunakan lawan mereka sebagai jaminan kini menjadi milik mereka. Pada saat ini, mereka mengambang di depan mereka, terus-menerus mengambang dan didistribusikan. Pada saat berikutnya, lampu menyala dan Lin Suan dan tiga lainnya menghilang. Itu adalah ruang gelap lagi, dan cahayanya berkedip-kedip. Sosok Lin Suan melintas. Namun, kali ini, dia tidak melihat sekeliling karena meskipun dia melakukannya, dia tidak akan dapat menemukan apapun. Dia mungkin juga menunggu kompetisinya. Kali ini, lawannya adalah Sadoles. Ketika Sadoles melihat Lin Suan, ekspresinya langsung berubah jelek. Kita harus tahu bahwa dia telah dipukul mundur oleh pukulan Lin Suan dan bahkan menderita luka dalam. Sekarang dia melihat lawannya, hatinya gemetar. Sialan, tolong jangan biarkan aku melawannya secara langsung. Tanpa bayangan berdoa di dalam hatinya. Jika mereka bertarung secara langsung, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawannya. Akan lebih baik untuk bersaing dalam sesuatu yang dia kuasai. Di sebelahnya, sosok buram muncul. Seketika, suara dingin terdengar. Kali ini, kita akan bersaing dalam kecepatan. Apa, kecepatan? Mendengar ini, Sadoles, yang selalu tenang, melompat ke girangan. Kecepatan, itulah keahlian terbaiknya. Sebagai seorang pembunuh, dia paling baik dalam penyembunyian, kecepatan, dan waktu. Hanya dengan menguasai ketiga hal ini, seseorang bisa menjadi pembunuh yang hebat. Terlebih lagi, dia adalah raja para pembunuh, jadi kecepatannya tidak perlu diragukan lagi. Mungkin bahkan Namong Hao dan Blutrock tidak bisa mengejarnya. Memikirkan hal ini, dia menyeringai. Tampaknya bahkan surga pun membantunya. Haha, nak, kamu mati. Bersaing dalam kecepatan dengan saya, Anda tidak memiliki peluang sama sekali. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu menemukanku sebelumnya, aku pasti akan membalas dendam kali ini. Tunggu saja untuk mengaku kalah. Sadoles mencibir dan bersumpah akan membunuh lawannya. Lin Suan juga menggelengkan kepalanya dengan jijik. Seperti yang diharapkan, murid-murid kultus naga hitam ini semuanya sombong dan belum pernah melihat dunia nyata. Bersaing dalam kecepatan dengannya berarti mendekati kematian. Kita harus tahu bahwa dia memiliki langkah iblis ilusi dan sayap angin dan guntur. Kecepatannya bisa dikatakan sangat cepat, bahkan sebanding dengan raja setengah langkah. Selain itu, ia juga memiliki es dewa laut. Udara dingin yang menakutkan itu pasti dapat memperlambat kecepatan para seniman bela diri di sekitarnya hingga ekstrim, bahkan lebih lambat dari siput. Tentu saja, tidak perlu menggunakan es dewa laut untuk menghadapi Sadoles. Dia pasti bisa membunuhnya hanya dengan teknik gerakannya. Di ruang gelap, kehampaan berfluktuasi, dan dua sinar cahaya muncul di kedua sisi, mengambang di kehampaan. Jarak antara kedua pancaran cahaya itu tidak jauh, hanya sepuluh kaki. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, berlari bola balik di antara dua sinar cahaya sebanyak sepuluh ribu kali. Siapapun yang finis pertama akan menang. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Memang benar, jarak sepuluh kaki hanyalah sekejap mata bagi mereka. Namun, berlari sepuluh ribu kali sambil mempertahankan kecepatan tinggi cukup menantang. Sadoles mencibir, Nak, tunggu saja kematianmu. Kemudian, keduanya berdiri di sisi yang sama, dan saat suara dingin itu terdengar, keduanya mulai bergerak. Suara mendesing. Keduanya berubah menjadi hantu petir dan bergerak cepat. Kecepatan mereka sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah menyelesaikannya puluhan kali. Jika ada seniman bela diri di sini, mereka pasti akan berteriak. 1384 Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya berubah menjadi hantu petir dan bergerak cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah menyelesaikan puluhan putaran. Jika ada seniman bela diri di sini, mereka pasti akan berteriak. Teleportasi. Ini adalah teleportasi. Keduanya begitu cepat hingga meninggalkan bayangan di udara. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tidak hanya mereka tidak melambat, mereka bahkan mempercepatnya. Harus diakui bahwa itu memang mengejutkan. 3000 peluru sudah cukup. Masih ada 7000 peluru tersisa. Huh, dia berani bersaing denganku dalam hal kecepatan. Anak itu pasti sudah mati. Tanpa bayangan mendengus dalam hatinya. Saat berikutnya, pupil matanya mengerut karena dia menemukan linsuan tiba-tiba muncul dan berhenti di sampingnya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia berhenti? Tanpa bayangan bingung. Huh, sungguh sampah. Dia tidak bisa menerimanya setelah 3000 putaran. Sepertinya aku melebih-lebihkan dia. Sadoles mencibir di dalam hatinya dan menjadi lebih bangga. Kemudian, dia mempercepat dan bergerak cepat. Namun, pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar. Kompetisi sudah selesai. Pemenangnya sudah ditentukan. Apa, ini sudah berakhir? Di udara, Sadoles tertegun dan tubuhnya muncul. Pikirannya menjadi kosong dan dia tidak bisa mempercayai telinganya. Apa, ini sudah berakhir? Bagaimana mungkin? Aku masih punya lebih dari 7000 peluru tersisa. Sadoles berteriak dengan putus asa. Dia mengira ada yang salah dengan roh formasi, tetapi segera tubuhnya bergetar dan suaranya berhenti tiba-tiba. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mungkinkah anak itu sudah selesai? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Sadoles sangat terkejut. Sekarang, dia mengerti bahwa alasan mengapa Lin Suan berhenti berlari bukan karena dia kelelahan, tetapi karena dia telah selesai berlari. Namun, dia tidak percaya sama sekali. Kita harus tahu bahwa dia hanya menjalankan 3000 putaran pada saat itu, dan Lin Suan telah menjalankan 10.000 putaran. Itu perbedaannya tiga kali lipat. Siapa yang tiga kali lebih cepat darinya? Mungkin bahkan raja setengah langkah pun tidak bisa melakukan itu. Kecuali jika itu adalah raja sejati. Namun, budidaya Lin Suan hanya di alam yang mulia tingkat ke-8, yang satu tingkat lebih rendah darinya, tetapi kecepatannya sangat cepat. Tidak, itu tidak mungkin. Sadoles sepertinya tersambar petir. Pikirannya menjadi kosong dan dia tidak dapat mempercayainya. Bahkan ekspresinya menjadi kusam karena dia mengalami pukulan hebat. Suara mendesing. Dua sinar cahaya menyala dan Lin Suan dan Sadoles dengan paksa dikirim keluar ruang. Kemudian, keduanya muncul di atas catur harta karun oktadik. Apa yang salah? Siapa yang menang? Begitu Lin Suan dan Yesi Wen muncul, tatapan keajaiban di sekitarnya tertuju pada mereka. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya di bawah bahkan menjulurkan leher mereka, wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Pada saat berikutnya, Namong Hao, Bluthen, dan para jenius lainnya terkejut karena mereka menemukan bahwa mata Sadoles tidak bernyawa. Dia berdiri di sana seperti boneka, dan matanya kehilangan kilau. Tidak mungkin. Auranya sangat lemah. Mungkinkah dia terluka parah? Tangan darah mengerutkan kening. Mungkinkah kali ini mereka akan berduel langsung? Ekspresi Yu Luo Cha sangat serius. Di belakang mereka, Namong Hao, Gu Ili, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tahu betapa kuatnya Sadoles. Meskipun dia telah dipukul oleh Lin Suan, mereka harusnya seimbang jika mereka benar-benar bertarung. Tapi sekarang, sepertinya Sadoles telah kehilangan jiwanya. Sial, apa yang terjadi? Tanpa bayangan, katakan sesuatu. Kalian sebenarnya berkompetisi di bidang apa? Mungkinkah kamu terluka parah? Banyak orang berteriak dingin, ingin mengetahui cerita di dalamnya. Namun, Sadoles masih menolak untuk mendengarkan dan tetap terpaku di tanah. Siapa yang berikutnya? Lin Suan mengambil satu langkah ke depan dan bertanya dengan acuh tak acuh. Huff. Mendengar kata-kata Lin Suan, Yu Luo Cha mendengus dingin dan mundur ke samping. Jelas sekali, dia kalah dalam duel dengan Blood Hand. Nak, aku tidak menyangka kamu bisa sampai sejauh ini. Tapi melawanku, kamu pasti tidak punya peluang untuk menang. Ekspresi Blood Hand dingin, dan dia sangat percaya diri. Mari kita tunggu sampai kamu keluar sebelum mengatakan itu. Lin Suan mencibir dengan jijik. Kedua orang sebelumnya juga sangat arogan, tapi kamu sudah melihat bagaimana keadaan mereka sekarang. Aku harap kamu akan lebih baik dari mereka saat kamu keluar nanti. Semua orang telah gagal, hanya menyisakan Lin Suan dan Blood Hand. Sesaat kemudian, keduanya menghilang lagi. Kali ini duelnya sangat langsung. Itu adalah duel langsung. Tangan darah meraung penuh semangat. Dia adalah pemimpin divisi nomor satu di Blood Finn Hall dan merupakan seorang maniak pertempuran sejati. Jika dia diminta berkompetisi di hal lain, dia sebenarnya tidak akan bersedia. Duel langsung adalah pilihan paling cocok untuknya. Nak, aku akan membagimu menjadi dua nanti dan memberitahumu betapa kuatnya aku. Tentu saja, jika kamu dengan patuh menyerahkan batu jiwa darah, aku akan mengambil nyawamu dan membiarkanmu kalah dengan bermartabat. Aura darah tangan darah berkembang seperti dewa perang yang kuat, memandang dengan jijik pada semua orang. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh, aku ingin bermain denganmu, tapi karena ini duel langsung, aku akan menghabisimu dengan cepat. Arogan, nak, karena kamu keras kepala, kamu bisa masuk neraka. Tangan darah meraung, dan sungai berwarna merah darah muncul di belakangnya. Sembilan getaran sungai darah, sembilan getaran serentak. Pada saat berikutnya, dia mendorong kedua telapak tangannya, dan sembilan telapak tangan berwarna merah darah bergegas keluar, meledak ke arah Lin Suan. Untuk sesaat, seluruh kehampaan bergetar dengan cepat, tidak mampu menahan kekuatan ini. Mata Lin Suan menyipit, dan dia dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya. Sembilan perubahan cakrawala, perubahan suyan. Saat telapak tangan jatuh, seekor kera merah besar muncul. Kemudian, kera merah itu meraung ke langit, dan dengan goyangan tangannya, ia merobek sembilan telapak tangan berwarna merah darah di depannya menjadi beberapa bagian. Apa? Ini tidak mungkin. Mata Bluthen menyipit, dan dia berteriak tak percaya. Itu adalah serangan terkuatnya, dan sembilan telapak tangan itu bahkan bisa membunuh beberapa keagungan surga ke-9. Namun, pada saat ini, itu telah terkoyak dengan mudah. Bagaimana dia bisa mempercayai hal ini? Namun, hal yang lebih menakutkan masih terjadi. Kera merah itu menghancurkan sembilan telapak tangannya dengan sebuah pukulan, lalu mengangkat kakinya yang besar dan menginjak ke arah tangan darah. Gemuruh. Kekosongan itu runtuh, dan tanah tenggelam. Hentakan ini begitu mengerikan hingga menciptakan lubang hitam. Tidak. Bluthen ketakutan, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Di hadapan kekuatan ini, dia seperti semut yang bisa ditelan kapan saja. Ledakan. Kaki besar itu mendarat, dan tangan darah terlempar. Ini bahkan setelah set catur harta karun oktadik mengurangi kekuatannya sebesar 90%. Kalau tidak, hentakan ini akan mengubahnya menjadi daging cincang. Namun, meski hanya tersisa 10% dari kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Bluthen. Dia segera mengeluarkan seteguk darah dan dikirim terbang. Ketika orang banyak melihat Lin Suan dan Bluthen telah menghilang, mereka segera mulai berdiskusi secara intens. Ini karena ini adalah pertarungan terakhir, dan pemenangnya tidak hanya akan mendapatkan harta karun yang dipertaruhkan orang lain, tetapi juga kristal misterius. Oleh karena itu, mereka sangat prihatin dengan hasil ini. Bahkan banyak orang yang menganalisa dan berdiskusi secara detail, menebak-nebak siapa pemenang akhirnya. Menurutku itu pasti tangan darah. Orang itu adalah seorang maniak pertempuran, dan dia terlalu menakutkan. Aku khawatir bahkan Namong Hao pun mungkin tidak bisa menekannya. Tentu saja, Bluthen adalah yang terkuat di antara generasi muda kita. Para murid dari Bluthen Hall sangat percaya diri. 1385 Aku menduga itu pasti Bluthrock. Orang itu maniak pertarungan. Dia menakutkan. Bahkan Namong Hao mungkin tidak bisa menekannya. Tentu saja, Bluthrock adalah orang nomor satu di kalangan generasi muda. Para murid dari Bluthen Hall yakin. Sulit untuk mengatakannya. Hua Wu Feng sangat aneh. Dia mengalahkan Namong Hao, Sadoles, dan yang lainnya. Kekuatannya sangat kuat. Siapa yang tahu kalau dia akan menciptakan keajaiban lain kali ini? Lelucon yang luar biasa. Orang itu pasti beruntung bisa sampai sejauh ini. Kalau tidak, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Itu benar. Tunggu saja. Tuan tangan darah kita akan mampu membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Apakah kamu sudah gila? Dia tidak berada pada level yang sama dengan Lord Bluthrock kita. Para seniman bela diri dari Bluthen Hall mencibir. Lalu, seseorang berseru, lihat, ada yang keluar. Tiba-tiba, semua orang berhenti berdiskusi dan memusatkan perhatian mereka pada pemandangan di depan mereka. Namong Hao, Gosli, dan yang lainnya menahan nafas. Saat sosok pertama muncul, semua orang tercengang. Apa? Kenapa dia lagi? Semua orang terkejut ketika mereka menyadari bahwa orang pertama yang keluar adalah Lin Suan lagi. Astaga, orang ini terlalu kuat. Dia bahkan mengalahkan Bluthrock. Kuda hitam, dia jelas merupakan kuda hitam terbesar di sekte suci kita. Semua orang berseru. Para murid dari Bluthen Hall putus asa, tidak mungkin, dia tidak bisa menang. Bagaimana dia bisa mengalahkan Lord Bluthrock? Mimpi? Aku pasti sedang bermimpi. Astaga, adakah yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Banyak orang berteriak, Namong Hao, Yulu Wosha, dan yang lainnya tampak kedinginan. Hasilnya di luar ekspektasi mereka. Mereka tidak percaya Lin Suan bisa bertahan sampai akhir dan memenangkan tempat pertama. Sial, kenapa orang ini seberuntung itu? Dia selalu menang. Iya, aku ingin tahu apa yang mereka bersaing kali ini. Gosli dan yang lainnya berdiskusi dengan suara pelan. Suara mereka dipenuhi kebencian. Lin Suan tersenyum dengan jijik. Dia terlalu malas untuk menjelaskannya. Pada saat berikutnya, kekosongan bergetar dan Bluthrock muncul. Namun, tubuhnya bergoyang dan dia berlutut di tanah, muntah darah. Apa? Dia terluka. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa terluka parah? Namong Hao, Yulu Wosha, Gosli, dan yang lainnya terkejut, kulit kepala mereka mati rasa. Awalnya, mereka berpikir bahwa Lin Suan hanya beruntung dan kebetulan berkompetisi dalam sesuatu yang Bluthen tidak kuasai. Itu sebabnya dia menang. Tapi sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Melihat penampilan Bluthen, seolah-olah dia telah melalui pertempuran besar. Mereka tidak percaya bahwa luka di tubuh Bluthen disebabkan oleh Lin Suan. Itu tidak mungkin. Apakah mereka mulai berkelahi? Mengapa Bluthen terluka oleh bocah itu? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Sial, kekuatan anak nakal ini melampaui ekspektasi kita. Ini tidak akan berhasil, kita harus bekerja sama untuk menekannya di ronde berikutnya. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya lagi. Saat berikutnya, mereka semua menahan napas karena di tengah papan catur harta karun oktadik, sebuah kristal putih muncul. Benda itu berukuran setengah kepalan tangan. Bentuknya oval, putih bersih, dan memancarkan cahaya lembut. Lin Suan mengulurkan tangan dan meraihnya. Dia segera merasakan energi yang sangat murni terkandung di dalamnya. Ini kristal misterius itu. Lin Suan mengangkat alisnya karena terkejut, tapi dia tidak menyerapnya. Sebaliknya, dia menyimpannya di ring penyimpanannya. Melihat ini, mata Nangong Hao, Ghost Li, Yu Luosha, dan yang lainnya menyipit. Lalu, nafas mereka menjadi berat. Dia tidak menyerapnya. Jantung setiap orang berdebar kencang saat mata mereka terbakar oleh hasrat. Jika mereka mendapatkannya, mereka akan segera menyerapnya untuk meningkatkan kekuatan mereka sebagai persiapannya. Jantung setiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Tapi Huang Xiaolong tidak menyerapnya sama sekali. Sebaliknya, dia menyimpannya. Ini berarti kekuatan Huang Xiaolong tidak akan meningkat sama sekali. Tidak diragukan lagi, ini memberi mereka harapan besar. Total ada tiga babak dalam kompetisi ini. Dengan kata lain, selama mereka bergabung untuk menekan Lin Suan di dua putaran tersisa, mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal putih. Terlebih lagi, selama mereka mendapatkan kristal putih, mereka akan segera menyerapnya dan kekuatan mereka akan meningkat dengan selisih yang besar. Setelah papan catur harta karun oktadik, mereka bahkan bisa menangkap Lin Suan dan merebut kristal misterius dan batu jiwa darah dari cincin penyimpanannya. Memikirkan hal ini, semua orang mulai gemetar karena kegembiraan. Lin Suan melihat ekspresi mereka dan mencibir. Alasan mengapa dia tidak segera mengkonsumsi kristal misterius itu adalah karena dia sangat curiga. Ini karena efek perbaikannya terlalu mengejutkan. Misalnya, Namong Hao, Bluthen, dan yang lainnya masih merupakan seniman bela diri kecil di alam transformasi roh setengah tahun yang lalu. Namun, setelah menyerap kristal misterius, mereka langsung mencapai surga kesembilan dari alam yang mulia. Perubahan tersebut bisa dikatakan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Lin Suan belum pernah mendengar hal seperti itu. Selain itu, dia tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada efek samping setelah menyerapnya, jadi dia akan menunggu hingga papan catur harta karun oktadik selesai dan mempelajarinya dengan benar. Adapun orang-orang ini, mereka ingin merebut kristal misterius itu. Itu tidak mungkin. Lin Suan cukup yakin tentang hal ini. Saat berikutnya, lampu menyala, dan semua orang kembali ke posisi semula. Babak kedua dimulai. Para seniman bela diri di sekitarnya kembali duduk dan memperhatikan dengan cermat. Namun hati mereka masih gejolak karena hasil babak sebelumnya memang di luar ekspektasi mereka. Mereka tidak menyangka pemenang akhirnya adalah Lin Suan. Seorang pria yang baru muncul tiga hari lalu sebenarnya mengalahkan Namong Hao dan para jenius lainnya untuk memenangkan tempat pertama. Tiga hari yang lalu, mereka tidak percaya ada orang yang membicarakan hal seperti itu. Namun kini, hal itu benar-benar terjadi. Di depan, putaran kedua papan catur harta karun Oktadik dimulai. Namun, kali ini, semua orang mengubah strategi mereka karena mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa menandingi Lin Suan dalam pertarungan satu lawan satu. Oleh karena itu, orang-orang ini memutuskan untuk bergabung. Bluthen dan Fenghu dibergabung dan membentuk serangan kuat yang menyerang Lin Suan. Lin Suan dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya, dan Kiongki besar terbang keluar dari ujung jarinya dan menerkam ke depan, memaksa mereka berdua mundur. Apa? Keduanya kaget. Mustahil. Bagaimana dia melakukannya? Melihat pemandangan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa, sementara wajah Namong Hao, Bluthen, dan yang lainnya muram. Tidak mungkin, saya tidak percaya itu tidak benar. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Orang-orang ini melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Di luar papan catur, para seniman bela diri bahkan lebih terkejut lagi. Bahkan penguasa kota misterius, yang bersembunyi di kegelapan, mengerutkan kening. Tidak mungkin, budidaya anak ini jelas berada di surga kedelapan, tetapi kekuatannya telah melampaui Namong Hao dan yang lainnya, bahkan jauh lebih besar. Ini tidak masuk akal, apa yang terjadi dengannya, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Tuan kota mengerutkan kening, dan bahkan dia mulai mencurigai identitas Lin Suan. Segera, putaran kedua berakhir, dan Lin Suan masih berada di posisi pertama, mendapatkan kristal misterius lainnya. Semua orang putus asa dan tidak percaya. 1386, Namong Hao, Sue Sou, dan yang lainnya mengertakkan gigi. Mereka sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Itu adalah kristal misterius. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka bisa mencapai tahap lanjutan atau bahkan tahap puncak surga tingkat ke-9. Jika itu terjadi, mereka akan menjadi eksistensi paling mempesona di kalangan generasi muda. Namun, harapan indah itu telah hancur, dan itu semua karena bocah nakal di depannya ini. Lawannya terlalu menakutkan. Dia memaksa mereka semua mundur dan menempati posisi pertama. Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Lain kali, ayo tambahkan lebih banyak orang. Aku tidak percaya bajingan itu bisa melawan kita bertiga. Kata Namong Hao dengan gigi terkatup. Ya, mari kita bekerja sama. Mari kita kesampingkan konflik kita dan taklukkan bajingan itu terlebih dahulu. Wajah Yuluo Xia juga dingin. Kali ini, mereka mencapai kesepakatan. Yuluo Xia, Namong Hao, dan Feng Hu di akan bekerja sama untuk membunuh Lin Xuan. Namun, kali ini, Lin Xuan tidak melawan mereka secara langsung. Karena dia merasa ada yang sedang memata-matainya. Oleh karena itu, untuk tidak mengungkap identitasnya, dia memutuskan untuk menyembunyikan kemampuannya. Setidaknya dia harus mendapatkan kristal misterius terakhir. Maka, meskipun identitasnya terungkap, itu tidak masalah. Jadi, pada akhirnya, Lin Xuan dengan cepat berenang menjauh dan tidak melawan mereka sama sekali. Sial, Yuluo Xia mengertakkan gigi. Ah, ini sangat menyebalkan. Namong Hao meraung dengan gila. Ketika ketiganya bekerja sama, mereka menjadi sangat kuat. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Namun, lawan mengubah strateginya dan tidak melawan mereka. Sebaliknya, dia berjalan mengitari mereka dengan cepat. Hal ini membuat mereka merasa seperti sedang meninju kapas. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak dapat menggunakan kekuatan mereka. Pada akhirnya, kristal misterius terakhir diperoleh oleh Lin Xuan. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Tiga kristal misterius bahkan bisa menciptakan tiga ahli yang kuat. Namun, semuanya diperoleh oleh Lin Xuan. Tujuh favorit surga lainnya bahkan tidak mendapatkan satu pun. Harus diakui bahwa ini terlalu sulit dipercaya. Sebelumnya, favorit utama adalah Namong Hao, Sue Sou, dan Yuluo Xia. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa mereka bertiga bisa mendapatkan masing-masing satu. Tapi sekarang, Lin Xuan telah mendapatkan ketiganya. Sudut mulut semua orang bergerak-gerak tak percaya. Wajah Namong Hao dan yang lainnya menjadi gelap. Yang mereka inginkan hanyalah melarikan diri. Efcek, aku tidak tahan. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Namong Hao sangat marah hingga dia gemetar. Bocah, tunggu saja. Saat kita keluar dari permainan catur harta karun oktadik, aku pasti akan membunuhmu. Kristal misterius itu pasti milikku. Huff, kamu terlalu serakah. Mata tangan darah juga merah, dan energi darah di tubuhnya melonjak. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan kristal misterius itu. Ekspresi Gosli bahkan lebih ganas, seperti roh jahat. Bocah, serahkan kristal misterius dan batu jiwa darah dengan patuh, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, saat kamu meninggalkan permainan catur harta karun oktadik, itu akan menjadi saat kematianmu. Suara Yuluocha bahkan lebih dingin lagi. Yang lainnya juga gila. Mereka menatap Lin Xuan dengan niat membunuh. Jelas, segera setelah permainan catur harta karun oktadik keluar, orang-orang ini akan mengambil tindakan untuk merebut kristal misterius di tangan Lin Xuan. Dulu, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi karena siapapun yang memperoleh kristal misterius itu, mereka akan langsung menyerapnya saat itu juga. Yang lain hanya bisa menonton. Namun, sekarang berbeda. Lin Xuan tidak hanya mendapatkan tiga kristal misterius, tetapi dia juga menempatkannya di cincin penyimpanannya. Dia tidak menyerap satupun dari mereka. Ini setara dengan memiliki matahari kecil di atas kepalanya, memberi tahu orang lain bahwa harta karun itu ada di sini. Ayo, ayo, ayo. Oleh karena itu, bukan hanya Namong Hao, Bluthen dan yang lainnya, bahkan para seniman bela diri di luar, dan bahkan penguasa kota yang bersembunyi di kegelapan, sangat tergoda. Selama permainan catur harta karun oktadik keluar, mereka bisa bergerak tanpa rasa khawatir. Tanpa batasan permainan catur harta karun oktadik, Lin Xuan pasti akan mati. Mata semua orang memerah. Tidak ada jalan lain. Kristal misterius itu terlalu penting. Siapapun yang mendapatkannya akan mampu mencapai puncak dan berdiri di atas orang lain. Oleh karena itu, bahkan jika identitas Lin Xuan saat ini adalah murid penjaga ketiga, mereka tidak akan peduli. Jika mereka bisa menerobos, mengapa mereka peduli dengan penjaga ketiga? Dalam sekejap, semua orang memandang Lin Xuan dengan keserakahan di mata mereka. Namong Hao melambaikan tangannya, dan para seniman bela diri dari Divine Pill Hall segera bergegas maju dan mengepung barisan. Di sisi lain, tangan darah, gosli, dan yang lainnya juga melambaikan tangan. Semua seniman bela diri elit dari berbagai aula dengan cepat bergegas dan mengepung permainan catur harta karun oktadik. Para seniman bela diri di sekitarnya ketakutan dan segera mundur. Sialan, aku khawatir ini akan merepotkan. Bocah itu terlalu kuat. Dia merebut tiga kristal misterius dan tidak memberi kesempatan kepada para pembesar langit lainnya. Dia terlalu angkuh dan sombong. Orang-orang sombong lainnya tidak akan setuju. Pasti akan ada pertempuran besar. Cepat mundur. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. Hua Wu Feng ini terlalu sombong. Dia bisa saja meninggalkan satu untuk yang lain. Sekarang dia telah mengambil ketiganya, sekte surga tidak akan menerimanya. Sudah berakhir. Pasti akan ada pertempuran besar. Saya khawatir penegak tidak akan peduli. Ya, aku khawatir penguasa kota menginginkan bagian dari hasil jarahan itu. Para seniman bela diri di sekitarnya dengan cepat mundur dan berdiskusi. Huh. Di tengah kerumunan, Murong King Cheng, yang berpakaian ungu, tampak seperti peri. Saat dia melihat ini, dia mendengus. Di sampingnya, Luo Bing Xian tampak kedinginan. Selama Lin Xuan memberi perintah, dia pasti akan mengambil tindakan. Namun, Naga Merah menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian berdua tidak perlu melakukan apapun. Serahkan ini pada anak itu. Seperti yang diharapkan, Lin Xuan mengamati sekelilingnya dan mengungkapkan cibiran menghina. Kenapa? Kamu tidak bisa mengalahkanku dalam pertarungan yang adil, jadi kamu ingin merebutnya dengan paksa. Nak, kamu terlalu sombong. Anda tidak dapat mengambil kristal misterius itu untuk diri anda sendiri. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat serahkan. Mungkin kamu bisa mempertahankan hidupmu. Kalau tidak, hari ini akan menjadi kuburanmu. Namong Hao mendengus. Tangan darah juga dipenuhi dengan niat membunuh. Saya menyarankan anda untuk tidak membuat kesalahan. Cepat serahkan kristal misterius itu. Serahkan kristalnya. Saya tidak punya kebiasaan memuntahkan apa yang telah saya ambil. Lin Xuan mengangkat bahu. Juga, kalian pecundang, apakah kalian benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? He he, meski tidak ada satupun dari kami yang bisa menandingimu dalam pertarungan satu lawan satu, bagaimana jika kita bergabung? Hantu Li mencibir. Dengan kita bertuju bergabung, apakah menurutmu kamu bisa melarikan diri? Terlebih lagi, ada elit dari berbagai aula kami di sekitar. Benar, istana tuan kota juga tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Guyuan terlihat garang. Nak, berlututlah dengan patuh dan serahkan kristal misterius dan batu jiwa darah. Aku bisa mengampuni nyawamu. Yu Luosha juga berteriak. Tujuh kebanggaan langit menatap Lin Suan seperti kilat. Mereka tidak menyembunyikan niat membunuh dan keserakahan mereka. Kemudian, mereka bertuju dengan cepat berbalik dan meninggalkan set catur harta karun Oktadik. Karena mereka tidak bisa membunuh siapapun di set catur harta karun Oktadik. Mereka hanya bisa menyerang setelah keluar. Oleh karena itu, pertama-tama mereka meminta orang-orang mereka untuk mengelilingi set catur harta karun Oktadik untuk mencegah Lin Suan melarikan diri. 1387 Nak, turun ke sini dan terima kematianmu. Tetaplah di sana selamanya jika kamu berani. Aku tidak percaya kamu tidak akan keluar. He he, kamu pikir kamu bisa menghentikanku. Jika saya ingin pergi, bahkan Tuhan tidak dapat menghentikan saya. Lin Suan mencibir, lalu melangkah keluar dan meninggalkan permainan catur harta karun Oktadik. Apa? Dia keluar? Dia benar-benar keluar. Para seniman bela diri di sekitarnya berseru tak percaya. Tidak mungkin, orang ini terlalu sombong. Dia benar-benar berani keluar. Iya, dia pasti mati jika dia keluar. Dalam game catur harta karun Oktadik, susunannya dapat memblokir sebagian besar kerusakan, jadi benar-benar aman. Tapi begitu dia keluar, dia akan kehilangan pertahanan formasinya. Dengan kekuatan tujuh jenius, aku khawatir tidak ada yang bisa menahan amarah mereka. Sudah berakhir, sudah berakhir. Anak itu pasti sudah mati. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka semua berpikir bahwa Lin Suan terlalu sombong. Namong Hao, Blood Rock, Ghost Lee, dan yang lainnya tertawa liar. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan benar-benar keluar. Bocah bodoh, kamu terlalu sombong. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Bodoh sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Serahkan kristal misterius itu. Membunuh. Serangkaian teriakan dingin terdengar. Kemudian, ketujuh jenius itu dengan cepat menyerang. Kali ini, mereka sepenuhnya berada di pihak yang sama dan memutuskan untuk membunuh Lin Suan bersama. Sosok Namong Hao tinggi dan wajahnya yang dingin dipenuhi niat membunuh. Dia terlalu sedih sebelumnya. Dia benar-benar kalah dari Lin Suan di bidang yang dia kuasai. Oleh karena itu, kali ini dia ingin melampiaskan amarah di hatinya. Dia harus menghancurkan Lin Suan menjadi beberapa bagian. Matilah, bocah. Api ungu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi kilin ungu di depannya. Ia meraung dengan ganas dan panas yang mengerikan menyebar ke segala arah. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Ekspresi Blutrock dingin ketika niat membunuh melonjak di sekujur tubuhnya. Sungai darah mengalir di belakangnya, mengeluarkan bau darah yang mengerikan. Sesaat kemudian, sungai darah menari dan melingkari lengannya, membentuk pola misterius. Lalu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Tiba-tiba langit, bumi, dan segala penjuru berubah menjadi merah darah. Seolah-olah ruang itu telah berubah menjadi neraka Asura. Pemandangan itu sangat menakutkan. Itu membuat kulit kepala tergelitik dan putus asa. Aku akan membuatmu berlutut sampai kamu mati. Wajah cantik Yulu Ocha sangat dingin. Dia melambaikan kipas bunga persik berwajah manusia, dan kabut merah muda membentuk cahaya yang sangat aneh yang menebas ke arah linsuan. Kekeke, jiwamu adalah milikku. Gosli tertawa sinis, memegang spanduk tulang putih di tangannya, hantu dan roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bergegas maju. Membunuh. Fenghudi tidak mengatakan apapun. Dia hanya mencengkeram tombak hitam di tangannya dengan erat dan menusupnya dengan cepat. Tombak pemadam jiwa. Tombak ini seperti semburan hitam, langsung menembus kehampaan, dengan cepat menusup ke arah linsuan. Matilah, bocah. Wajah Guyuan tampak garang dan bengkok. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan mematikan beberapa lampu pedang tajam. Setiap cahaya pedang mengandung seluruh kekuatannya. Pada saat ini, ketika mereka terbang bersama, itu sangat menakutkan. Ketujuh ahli itu menyerang pada saat yang sama, menyebabkan seluruh ruang di depan mereka runtuh dengan cepat. Kekuatan yang sangat menakutkan langsung mengalir menuju linsuan, seolah ingin mencabik-cabiknya. Mengerikan, itu terlalu mengerikan. Ketujuh keajaiban itu semuanya adalah eksistensi yang sangat kuat. Ketika mereka bertujuh menyerang, bisa dikatakan tidak ada yang bisa menandinginya. Para seniman bela diri yang menonton dari jauh merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Di hadapan kekuatan ini, mereka seperti semut kecil, tidak mampu melawan sama sekali. Banyak orang bahkan terpaksa berlutut di tanah karena aura ini gemetar. Sudah berakhir, bocah itu benar-benar sudah tamat. Semua orang menggelengkan kepala karena di depan tujuh keajaiban, bahkan ketua Allah tidak akan mampu menolak. Tapi linsuan masih tenang, dan bahkan ada rasa jijik di sudut mulutnya. Serangan-serangan ini sangat menakutkan di mata orang luar, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Tapi di matanya, itu bukan apa-apa. Kita harus tahu bahwa dia pernah menghadapi serangan kuat pangeran Ling Feng. Pada saat itu, terdapat sepuluh seniman bela diri puncak surga ke-9, puluhan keagungan surga ke-9, dan ratusan keagungan surga ke-8. Formasi itu ratusan kali lebih banyak dari sekarang. Namun, dia bisa menghancurkan barisan apapun hanya dengan lambayan tangannya, apalagi yang ada di depannya. Hanya ini yang kamu punya. Sangat lemah sekali. Orang seperti Anda layak disebut ajaib. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat betapa ajaibnya keajaiban itu. Lin Suan mencibir, rambut hitamnya berkibar, dan aura kuat keluar dari tubuhnya, langsung meledak. Kekuatan yang sangat kuat meledak dari tubuh Lin Suan, seperti binatang buas kuno yang telah terbangun. Itu sangat menakutkan. Vitalitasnya kuat, dan melesat langsung ke langit. Bahkan ada raungan naga rendah yang keluar dari tubuhnya. Dia meninju, dan kekuatan mengerikan itu secara langsung menyebabkan ruang di depannya meledak. Tujuh serangan pamungkas yang menyerangnya juga meledak dengan pukulan ini, berubah menjadi aliran energi yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Dia menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Itu tidak mungkin. Semua orang tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Adapun tujuh kebanggaan langit, pupil mereka mengerut saat mereka menjerit. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak berani percaya bahwa pihak lain telah menghancurkan serangan mereka dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin? Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah keajaiban, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Ketujuh dari mereka bersama-sama bahkan bisa mengalahkan Master Aola mereka. Namun kini, serangan ketujuh orang tersebut justru diledakkan dengan satu pukulan. Teknik macam apa itu? Mereka tidak berani mempercayainya. Mungkin bahkan empat pelindung Sekte Suci tidak bisa melakukan itu. Hanya utusan kiri dan kanan yang legendaris serta pemimpin Sekte Naga Hitam yang bisa melakukan itu. Tapi sekarang, orang yang melakukan itu hanyalah seorang pemuda berusia 20 tahun, dan budidayanya hanya berada di surga kedelapan dari alam terhormat. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tidak, tidak mungkin, ini tidak mungkin nyata. Namong Hao berteriak dengan gila. Sial, bagaimana kamu melakukan itu? Wajah tangan darah sangat ganas. Tidak mungkin, ini pasti ilusi yang buruk. Wajah Gosli jelek, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Yu Luosha dan Fenghudi juga kehilangan warnanya. Pada saat ini, ketujuh orang jenius itu tercengang oleh pukulan ini. Kalian hanyalah sekelompok semut. Beraninya kalian menyebut diri kalian anak ajaib. Apakah menurutmu tujuh semut yang bekerja sama dapat membunuh seekor naga raksasa? Kurang pengetahuan, Lin Suan mendengus. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Rambut hitam Lin Suan berkibar tertiup angin. Pada saat itu, dia seperti dewa perang, memandang sekelilingnya dengan jijik. Auranya yang kuat membuat semua orang tercekik. Pada saat berikutnya, tubuhnya bergoyang saat dia menyerang ketujuh keajaiban itu. Di sisi berlawanan, mata ketujuh keajaiban itu menyipit. Kemudian, mereka meraung dengan marah dan mengeksekusi teknik terkuat mereka untuk melakukan serangan balik. Tidak ada jalan keluar sekarang. Mereka hanya bisa bertarung dengan punggung menempel ke dinding untuk bertahan hidup. Jika tidak, dengan kekuatan Lin Suan, mereka tidak akan mampu bersaing dengannya. Namong Hao, jenius alkimia, nyala api yang tak tertandingi. Sampah seperti kamu tidak berani bermain api di depanku. Dalam sekejap, Lin Suan tiba di depan Namong Hao. Kecepatannya membuat kulit kepala semua orang mati rasa. 1388. Dalam sekejap mata, Lin Suan telah tiba di depan Namong Hao. Kecepatannya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Itu karena mereka tidak menyadari kapan Lin Suan tiba. Wajah Namong Hao menjadi pucat. Wajah tampannya dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka Lin Suan akan menemukannya terlebih dahulu. Mengapa? Kenapa dia menemukanku lebih dulu? Namong Hao meraung di dalam hatinya. Namun, dia tidak peduli. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan melawan. Biarkan aku menunjukkan kepadamu jiwa bela diri apiku. Jiwa bela diri sungai ungu, padatkan. Namong Hao meraung dengan gila. Tiba-tiba, api ungu yang tak terhitung jumlahnya mengembun di tubuhnya dan membentuk kilin ungu di depannya. Kilin terdiri dari api. Itu sangat kuat dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ini adalah jiwa bela diri Namong Hao. Pergilah ke neraka, bocah. Seiring dengan suara itu, kilin ungu meraung dan menerkam Lin Suan. Panas dari api membakar lubang hitam di kehampaan. Inikah yang kamu dapatkan karena bersikap begitu sombong? Api ungu. Konyol. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu flame kilin yang sebenarnya. Lin Suan meraung. Kemudian, api hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya dan membentuk monster besar di depannya. Kali ini, itu juga seekor kilin. Warnanya hitam dan ganas. Auranya sepuluh kali lebih kuat dari aura Namong Hao. Kilin hitam besar itu seperti iblis yang tiada taranya. Ia menunduk dan menamparkan kilin ungu milik Namong Hao menjadi bubuk. Engah. Namong Hao terluka parah. Dia memuntahkan darah dan berlutut di tanah. Tidak mustahil. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan telah menggunakan gerakan yang sama dengannya. Selain itu, gerakan Lin Suan sepuluh kali lebih kuat darinya. Dia putus asa. Huff. Sampah. Lin Suan mendengus dan berbalik untuk pergi. Kilin hitam besar menghilang dengan cepat. Namun, hanya telapak tangan hitam yang tersisa tergantung di atas kepala Namong Hao. Hanya dengan sedikit kekuatan, Namong Hao akan terbakar menjadi abu. Tidak. Merasakan aura menakutkan di atas kepalanya, Namong Hao berteriak putus asa. Dia tahu bahwa dia telah dikalahkan. Lin Suan bisa dengan mudah membunuhnya. Dia tidak tahu siapa pihak lain yang memiliki kekuatan seperti itu, tetapi dia tahu bahwa dia harus bertahan hidup. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku jenius di Divine Pill Hall. Jika kamu membunuhku, Divine Pill Hall tidak akan melepaskanmu. Huff. Lin Suan mendengus dingin dan mengabaikannya. Kemudian, dengan cepat, dia muncul di depan Blood Hand lagi. Raja Iblis Darah, keluar. Wajah Blood Hand terlihat garang saat dia berteriak sekuat tenaga. Dia tahu sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Dia hanya bisa bertarung dengan segala yang dia miliki untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk memanggil jiwa bela diri miliknya. Kidarah melonjak dari tubuhnya, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Sesosok perlahan mengembun dari sungai darah di belakangnya. Itu adalah raksasa berwarna darah yang tingginya 2 meter. Anggota tubuhnya tebal dan berotot, dan wajahnya garang. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia, melainkan Blood Demon. Tidak hanya itu, ada pola berwarna darah di sekujur tubuhnya, membentuk pola yang sangat misterius. Ini adalah jiwa bela diri Blood Hand, Raja Iblis Darah. Begitu dia keluar, sekelilingnya berubah menjadi merah darah. Niat membunuhnya yang mengerikan membuat semua orang gemetar. Aura Raja Iblis Darah ini terlalu ganas. Itu pasti terbentuk dengan membunuh banyak orang. Nak, tahukah kamu bagaimana jiwa bela diriku terbentuk? Suara tangan darah sangat ganas. Raja Iblis Darah ini terbentuk setelah aku membunuh 10.000 seniman bela diri elit. 10.000 Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua gemetar. Ini adalah pembantaian 10.000 yang sesungguhnya. Tidak heran dia memiliki Raja Iblis Darah yang menakutkan. Seniman bela diri biasa tidak memiliki peluang menang melawan Blood Hand. Ini karena Blood Hand bahkan tidak perlu bergerak. Hanya aura Raja Iblis Darah yang menakutkan saja sudah cukup untuk menghancurkan keinginan lawan. 10.000 Pembantaian Setelah Lin Suan mendengar ini, dia tertawa dengan jijik. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, Inikah yang kamu banggakan? Dengan sedikit aura Raja Iblis Darah ini, Anda masih jauh dari itu. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa aura Raja Iblis Darah yang sebenarnya. Dia mendengus dingin dan dengan cepat menampilkan warisan pembantaian pedang darah. Aura Raja Iblis Darah yang sangat menakutkan menyembur keluar dari tubuh Lin Suan dan langsung memenuhi sekeliling. Langit di sekitarnya berubah menjadi merah darah. Tidak hanya itu, lautan darah yang luas muncul di sekelilingnya, langsung mengubah kota kuno Desolation Selatan menjadi neraka asura berwarna merah darah. Laut darah, ini adalah laut darah yang asli. Seolah-olah itu telah terwujud dan muncul di sekitar. Di laut darah, tulang putih dan mayat yang tak terhitung jumlahnya melayang, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Apa, bagaimana ini mungkin? Tangan darah terkejut dan tidak percaya. Dia tidak menyangka lawannya memiliki aura Raja Iblis Darah yang begitu kuat. Terlebih lagi, dari aura ini, 10 kali lebih kuat dari miliknya. Jika aura pembunuh berwarna merah darah di tubuhnya adalah sungai yang bergelombang, maka aura pembunuh di tubuh Linsuan adalah lautan tanpa batas yang membentang sejauh mata memandang. Aura pembunuh di tubuh Linsuan berkali-kali lebih besar darinya. Bagaimana pertempuran ini? Ini adalah perbandingan antara seekor semut dan seekor naga raksasa. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ledakan Di depan pembantaian darah Linsuan, jiwa bela diri tangan darah tidak dapat menahannya sama sekali dan meledak. Engah Tangan darah memuntahkan seteguk besar darah dan jatuh ke tanah. Huh, Linsuan dengan dingin mendengus dan berbalik untuk pergi, berjalan menuju target berikutnya. Lautan darah di sekelilingnya dengan cepat mengembun, membentuk telapak tangan berwarna merah darah, melayang di atas kepala tangan darah. Selama ditepuk ringan, itu akan hancur. Semua orang kaget, metode ini terlalu menakutkan. Karena Bluthen dan Namong Hao dikalahkan, dikalahkan sepenuhnya, dikalahkan di wilayah terkuat dan paling percaya diri mereka. Dan Linsuan seperti Dewa Iblis, berjalan menuju Gosli lagi. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Gosli pucat karena ketakutan, hatinya kaget. Dia mengertakkan gigi dan dengan dingin mendengus, metode yang bagus, ini memang metode yang bagus. Aku tidak menyangka penguasaan api dan darahmu begitu tinggi. Bahkan Bluthen dan Namong Hao bukanlah lawanmu. Tapi, saya tidak percaya bahwa Anda juga mengembangkan jiwa dao. Jika kamu memiliki kemampuan, gunakan metode yang sama untuk mengalahkanku. Gosli meraung dengan marah, dia sudah bisa melihat bahwa Linsuan jelas-jelas mencoba menyerang mereka. Tapi, dia tidak percaya kalau dia akan kalah kali ini. Karena dia mengembangkan jiwa dao, dia memiliki jutaan jiwa, dan karakteristik orang seperti itu sangat jelas, tetapi pihak lain tidak memiliki aura roh pendendam. Jadi, dia tidak percaya pihak lain bisa menggunakan keterampilan bela diri yang sama dengannya. Saat berikutnya, Gosli meraung, meraih spanduk tulang putih dan melambaikannya dengan cepat, jutaan roh pendendam dengan cepat bersiul. Hantu meratap dan serigala melolong, Yin Qi meresap ke langit dan bumi, menyebabkan kulit kepala orang mati rasa. Di spanduk tulang putih besar, cakar tulang putih yang tak terhitung jumlahnya terentang, yang sangat menakutkan. Hantu dao. Linsuan dengan dingin mendengus, sejujurnya, dia tidak mengetahui keterampilan bela diri ini. Tapi dia memiliki roh pedang naga agung, itu adalah teknik suci ofensif antara langit dan bumi, yang bisa berevolusi dan mensimulasikan segalanya. Menggunakan roh pedang naga besar untuk mensimulasikan beberapa roh pendendam, itu adalah hal yang mudah baginya. 1389 Segera, Linsuan melambaikan tangannya, dan roh dendam yang menakutkan muncul di tangannya. Begitu roh pendendam muncul, ia menimbulkan angin dingin, menyebabkan semua orang gemetar. Adapun Gosli dan yang lainnya, mereka semua berlutut di udara dan membungkus seolah-olah mereka telah bertemu dengan kaisar mereka. Mustahil, ini tidak mungkin, saya tidak percaya. Ekspresi Gosli berubah drastis, dan bahkan tubuhnya bergetar. Dia tidak percaya bahwa Linsuan bisa memanggil roh yang sama dengannya, dan aura roh itu 10 kali lebih kuat dari miliknya. Ilusi, kamu pasti menggunakan ilusi. Gosli mengertakkan gigi, mengibarkan panji tulang putih, dan dengan cepat menyerang. Linsuan mendengus dingin dan mengendalikan roh dendam yang dibentuk oleh jiwa pedang naga besar untuk menyerang. Ledakan. Tiba-tiba, semangat dendam Gosli hancur, dan spanduk tulang putih juga terbelah menjadi dua. Kalahkan, kalahkan lagi. Dalam sekejap, Gosli yang menakutkan dikalahkan. Melihat pemandangan ini, semua orang berseru, dan empat orang yang sombong merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka saling memandang, lalu dengan cepat menyerang. Kali ini, mereka pasti akan mengambil inisiatif. Penggemar bunga persik wajah manusia. Yulu Wosha berteriak dan melambaikan kipas di tangannya. Tiba-tiba, kipas itu mengembang dengan cepat, dan wajah manusia yang dibentuk oleh bunga persik muncul di sana. Itu sangat aneh dan memancarkan aura yang menakutkan. Wajah manusia itu ganas, dan mengeluarkan kabut merah muda yang sangat menakutkan dan korosif. Begitu muncul, lubang hitam terbakar di kehampaan. Bahkan supremasi surga ke-9 akan berubah menjadi genangan nanah jika mereka menyentuhnya. Kabut membentuk seberkas cahaya yang melesat ke arah linsuan. Tombak pemadam jiwa. Teknik pedang daluo. Tombak hitam, cahaya pedang yang tajam, dan cahaya pedang yang sangat menakutkan ditembakkan ke arah linsuan. Tombak hitam itu cukup kuat untuk memadamkan jiwa, dan bisa memadamkan jiwa orang lain. Cahaya pedang bahkan lebih menyilaukan, dan seluruhnya berwarna emas. Beratnya mencapai 10 ribu keping emas, dan itu seperti gunung emas yang runtuh. Sadoles juga mematikan cahaya pedang. Dia tidak membunuh dalam jarak dekat, tapi menyerang secara langsung. Cahaya pedang itu menyilaukan seperti bintang jatuh. Selain itu, kecepatannya sangat cepat dan sangat ganas. Niat membunuh itu tidak sedikitpun lebih lemah dari niat tangan darah. Selain itu, tidak ada suara dan tidak mungkin untuk dilawan. Kempat serangan itu sangat menakutkan. Itu semua adalah seni mutlak dari 4 orang. Linsuan dengan dingin mendengus dan melambaikan tangannya dengan cepat. Tiba-tiba, sebuah tombak hitam muncul di tangannya. Dengan tusukan tombak, cahaya tombak yang menakutkan itu setajam naga hitam. Selain itu, ada kekuatan jiwa yang sangat kuat yang terjalin di sekitarnya. Tombak pemadam jiwa. Dia telah menggunakan teknik pedang naga hebat untuk membuat tombak ini. Apa? Itu tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Wajah cantik Fenghudi kehilangan semua warnanya, dan wajahnya penuh keterkejutan. Tidak hanya itu, Linsuan melambaikan tangannya lagi dan cahaya pedang emas, seperti gunung iblis kuno, menembus langit dan menutupi seluruh ruang dengan lapisan emas. Teknik pedang daluo persis sama, dan bahkan lebih menakutkan daripada teknik Gu Yuan. Apa? Itu tidak mungkin. Gu Yuan berteriak. Sinar cahaya terbang keluar dari ujung jari Linsuan. Seperti bima sakti, ia langsung membelas seluruh kehampaan menjadi dua. Tebasan tanpa angin. Pupil Sadoles mengecil. Dia tidak menyangka seni absolutnya akan muncul di tangan orang lain. Itu bukanlah akhir. Linsuan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membentuk kipas lipat dan menamparnya ke depan. Kekuatan kipas bunga persik berwajah manusia 10 kali lebih kuat dari milik Yuluocha. Itu tidak mungkin. Yuluocha sangat terkejut dan tidak percaya. Itu adalah seni mutlaknya, namun sebenarnya digunakan oleh pihak lain. Terlebih lagi, kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari apa yang mereka gunakan. Meskipun mereka telah melihat teknik Linsuan sebelumnya, mereka masih tidak percaya ketika melihatnya lagi. Apa yang disebut seni absolut secara alami adalah sesuatu yang hanya mereka ketahui. Yang lain tidak dapat memahaminya sama sekali. Namun, pihak lain bisa menggunakannya. Tidak hanya tampilannya sama, tapi kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Mereka tidak dapat memahami teknik apa yang digunakan untuk mencapai hal ini. Ledakan. 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 Serangan mereka langsung dipatahkan, dan mereka berempat terluka parah dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, tujuh kebanggaan langit dikalahkan sekali lagi. Kali ini, mereka semua terluka parah. Linsuan melambaikan tangannya lagi. Segera, empat telapak tangan yang menakutkan muncul dan menekan kebanggaan langit orang-orang itu. Berat, kamu berani menyentuhku. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Yuluocha berteriak. Dia belum pernah diancam seperti ini sebelumnya. Sudut mulut Sadoles bergerak-gerak dan ekspresinya berubah jelek. Demikian pula, Feng Hudi mendengus dingin. Guyuan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dengan keras. Aku mohon, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku tidak bermaksud mengincarmu sebelumnya. Sekarang, aku minta maaf padamu. Tolong lepaskan aku. Orang terakhir, Guyuan, mulai memohon belas kasihan. Ketika para prajurit di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka semua memiliki ekspresi berbeda. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang merasa kasihan, dan ada yang mencibir. Mereka tidak menyangka Guyuan akan berlutut dan memohon belas kasihan. Di langit, ekspresi penatua Linghu juga jelek. Adapun penguasa kota, yang bersembunyi di kegelapan, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Lin Xuan mengabaikan ancaman dan kutukan dari orang-orang sombong itu. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan hendak mendaratkannya. Wajah Namong Hawki pucat dan dipenuhi keputus asaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati di sini suatu hari nanti. Namun, pada saat kritis ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Seolah-olah sedang terjadi gempa bumi, atau seolah-olah ribuan tentara dan kuda telah datang. Apa yang sedang terjadi? Para prajurit di sekitarnya terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Lin Xuan juga mengerutkan kening dan tidak terus menyerang ketujuh orang itu. Hal ini membuat mereka bertujuh menghela nafas lega. Di saat yang sama, harapan muncul di hati mereka. Bagus sekali. Selama kita bisa menunda sebentar, ketua olah dari olah masing-masing akan tiba. Saat itu, mereka akan aman. Huff, bocah nakal, tunggu saja. Saat holmaster kami tiba, mereka pasti akan membunuhmu. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Namong Hawki dan yang lainnya meraung di dalam hati mereka. Lin Xuan berbalik dan melihat kekejauhan. Tatapannya seperti dua sinar cahaya pedang yang menembus kehampaan. Segera, orang banyak mengerti apa yang telah terjadi. Ini karena banyak sekali sosok yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Orang-orang ini mengenakan jubah hitam dan rambut berwarna merah darah. Wajah mereka garang dan masing-masing memiliki aura pembunuh yang kuat. Mereka seperti dewa kematian. Surahol. Pasukan Surahol ada di sini. Kerumunan berseru ngeri. Mereka tidak menyangka olah surah akan tiba pada saat kritis ini. Sudah berakhir. Sepertinya Surahol ada di sini untuk membalas dendam. Itu pasti. Olah surah kehilangan tiga tetua dan lebih dari sepuluh murid. Mereka juga kehilangan reputasi. Tidak peduli apa, mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja. Tapi Hua Wu Feng itu juga tidak sederhana. Tujuh orang yang sombong itu bukan tandingannya. Aku ingin tahu apakah Surahol bisa menaklukkannya. Apakah kamu bodoh? Tidak peduli seberapa kuatnya orang-orang yang sombong itu, hanya ada tujuh dari mereka. Olah surah telah menghadirkan ratusan ahli kali ini. Bahkan Hallmaster mereka ada di sini. Dengan kekuatan seperti itu, mereka pasti bisa membunuh bocah itu. 1390 Di kejauhan, Namong Hao, Bluthen, dan yang lainnya yang berlutut di tanah sangat gembira saat melihat Asura Hall. Dengan bantuan Asura Hall, mereka pasti bisa membunuh mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh mereka, setidaknya mereka bisa mengulur waktu agar ketua balai mereka tiba. Oleh karena itu, mereka tidak berkata apa-apa dan hanya menyaksikan adegan itu dengan penuh semangat. Ledakan, 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 tentara Asura tiba dan tatapan dingin yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh area. Ketika mereka melihat keadaan menyedihkan dari Namong Hao dan yang lainnya, mereka tertegun sejenak. Namun, mereka dengan cepat melewati mereka dan menatap linsuan. Kamu itu Hua Wu Feng, seorang pemuda jangkung bertanya dengan dingin. Dia adalah keajaiban Asura Hall dan Master Divisi Pertama, Ming Xiu. Di sisi lain, linsuan menyipitkan matanya dan mencibir saat dia melihat kerumunan orang berkulit hitam di depannya. Ada apa? Membunuh si rambut merah tua sebenarnya memprovokasi begitu banyak si rambut merah. Apakah kalian semua di sini untuk membalas dendam? Kurang ajar. Kamu mendekati kematian. Tampar dia. Nak, kamu mendekati kematian. Seniman bela diri Asura Hall meraung. Mulut para seniman bela diri di sekitarnya bergerak-gerak. Mungkin hanya linsuan yang berani menyebut anggota Asura Hall berambut merah. Nak, kamu membunuh tetua Asura Hall ku dan sekarang kamu menghina Asura Hall ku. Kamu pantas mati. Seorang pria parubaya kekar dengan wajah seram berteriak dingin. Dia adalah ketua Aula Asura, yang mulia Asura. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Pikiran orang banyak menjadi kosong dan telinga mereka gemetar. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tidak dapat menahan niat membunuh dan pingsan. Mengerikan, terlalu menakutkan. Seperti yang diharapkan dari Hall Master Asura Hall. Dia jauh lebih kuat dari Namong Hao dan generasi muda lainnya. Namong Hao dan yang lainnya hanya berada di peringkat ke sembilan menengah. Namun Master Aula-Aula Asura berada di peringkat akhir ke sembilan. Dia sangat kuat. Hall Master Asura Hall sebanding dengan tujuh keajaiban dari sebelumnya. Kamu ingin bersaing denganku dalam niat membunuh. Kamu masih kurang. Enyah. Lin Suan dengan dingin berteriak. Segera, gelombang suara berubah menjadi bilah dan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur ke segala arah. Aura pembunuh itu terwujud menjadi pedang ki, yang menyapu langit. Gelombang suara yang menakutkan langsung merobek kehampaan. Ini terlalu mengerikan. Niat membunuh yang dipancarkan oleh Lin Suan bahkan lebih kuat daripada Master Aula Asura Hall. Wajah para seniman bela diri Asura Hall dipenuhi ketakutan. Tidak hanya itu, pedang aura pembunuh di langit dengan cepat mengembun menjadi pedang pembunuh besar, yang kemudian menebas ke arah orang-orang di Aula Asura. Ledakan. Dengan suara keras, pedang pembantaian yang menakutkan turun. Seketika, seluruh ruangan bergetar hebat. Aura pembunuh yang mengerikan itu melonjak, seolah bisa menghancurkan segalanya. Tidak baik. Berengsek. Beraninya kamu. Orang-orang dari Aula Asura terkejut, dan ketua Aula Asura sangat marah. Dia melambaikan telapak tangannya dan dengan cepat menamparkan ke depan. Momentum pukulan ini sangat menakutkan. Tinju menakutkan itu langsung mengguncang langit hingga hancur. Pada saat berikutnya, Tinju itu bertabrakan dengan pedang pembantaian, dan suara yang mengguncang bumi terdengar. Pada titik tabrakan, kilatan petir dan guntur yang tak terhitung jumlahnya menyambar, dan energi dahsyat menyapu ke segala arah. Aura ini menyebabkan seniman bela diri di sekitarnya gemetar, dan tubuh mereka gemetar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pukulan Master Aula Asura tidak menghancurkan pedang pembantaian. Pedang Ki yang menakutkan bersinar di langit, seolah-olah itu adalah pedang dewa pembunuh. Itu sangat tajam. Apa? Tidak apa? Bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari Aula Asura terkejut, dan para seniman bela diri di sekitarnya menjadi gempar. Mereka tidak berharap kekuatan Lin Suan menjadi begitu kuat sehingga dia bisa bersaing dengan Hall Master Asura Hall. Pantas saja dia bisa menghajar para Skyprite lainnya. Pada saat berikutnya, tinju raksasa Master Aula Asura terpotong menjadi dua. Tidak hanya itu, cahaya pedang tidak menghilang. Itu masih dengan cepat menebas orang-orang di Aula Asura. Sial, siapa anak ini? Dia sangat kuat. Ketua Aula Asura terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan itu, dia masih menggunakan hampir 70 persen kekuatannya. Dalam keadaan normal, dia tidak akan mampu bersaing dengan orang yang sombong. Namun, Lin Suan mampu menahannya. Tidak hanya itu, Lin Suan juga menebaskan tinjunya. Dia harus mengakui bahwa ini di luar dugaannya. Kamu mendekati kematian. Dengan raungan marah, Hall Master Asura Hall meninju lagi. Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya, bersiap untuk menghancurkan energi pedang Lin Suan. Dia tidak sendirian. Ratusan seniman bela diri Asura Hall di belakangnya juga meraung dan menyerang. Bayangan telapak tangan dan kekuatan tinju melonjak ke langit dan membombardir pedang pembantaian. Ledakan. Sesaat kemudian, langit kembali meledak. Energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menutupi seluruh ruang dalam sekejap. Banyak seniman bela diri yang dikirim terbang oleh badai energi. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah berteriak kesakitan. Seniman bela diri Asura Hall mundur secara keseluruhan, meninggalkan alur yang dalam di tanah. Adegan ini terlalu menakutkan. Begitu banyak seniman bela diri elit di aula Asura yang menyerang bersama, dan bahkan ada yang terhormat Asura di antara mereka. Namun, mereka masih tidak bisa menahan pedang Lin Suan. Ini terlalu sulit dipercaya. Asura yang terhormat meraung, Nak, kamu membuatku marah. Saya akan memberi tahu Anda apa artinya berharap Anda mati. Di belakangnya, ratusan seniman bela diri Asura Hall juga meraung dengan ganas. Nak, berlutut dan terima kematianmu. Suara mereka bergetar dan momentumnya mengguncang langit. Gelombang suara yang menakutkan sepertinya mampu menjungkir balikkan seluruh langit. Lin Suan mendengus dingin, Hentikan omong kosong itu. Kemarilah dan terima kematianmu. Formasi, Formasi pembantaian Dewa Asura. Asura yang terhormat meraung. Segera, Ratusan seniman bela diri Asura Hall di belakangnya bergerak cepat, membentuk formasi yang menakutkan. Gelombang niat membunuh menyembur keluar dari orang-orang ini dan dengan cepat mengembun di udara, membentuk formasi pembunuhan yang mengerikan. Formasi ini sangat kuat. Saat ini, dibentuk oleh ratusan elit Asura Hall. Itu bahkan lebih kuat lagi. Bahkan seorang hallmaster tidak akan bisa lolos dari kematian jika dia masuk. Di sisi lain, rambut hitam Lin Suan berkibar tertiup angin. Seni naga marah di tubuhnya beredar dengan cepat. Tubuhnya penuh vitalitas, seperti naga besar. Lalu, telapak tangannya dengan cepat membentuk segel. Transformasi Kiong Ki. Sebuah suara yang dalam terdengar. Kemudian, sesosok tubuh besar muncul di langit. Itu adalah binatang purba, Kiong Ki. Ini adalah transformasi pertama dari transformasi 9 Cakrawala. Pada saat ini, Lin Suan menampilkannya sepenuhnya. Tubuhnya yang besar seolah-olah binatang iblis sungguhan telah terlahir kembali. Sangat menakutkan. Mengambil langkah maju, langit dan bumi berguncang. Kemudian, tubuh besar Kiong Ki bergerak dan bergegas menuju ratusan seniman bela diri Asura Hall. Ledakan. Kekuatan Kiong Ki mengguncang langit dan bumi. Itu menabrak formasi pembantaian dewa Asura yang baru saja terbentuk. Kamu mendekati kematian. Hancurkan itu. Seniman bela diri Asura Hall meraung. Namun, mereka meremehkan serangan Lin Suan. Transformasi 9 Cakrawala adalah teknik budidaya kelas bumi yang sebenarnya. Selain itu, Lin Suan juga menggunakan Furious Roar Art. Ditambah dengan kekuatan jiwa pedang naga besar, bisa dikatakan tak terhentikan. Segera, formasi berwarna darah yang baru saja terbentuk hancur berkeping-keping. Suara pecahan logam terdengar. Ledakan. 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 Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Seniman bela diri Asura Hall yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan menjadi pasta daging. Bahkan lebih banyak lagi yang dikirim terbang. Dalam sekejap, bau darah dan jeritan terdengar. Apa? Formasi pembantaian dewa Asura rusak. Bagaimana ini mungkin? Semua orang kaget dan tidak berani mempercayainya. Mata yang mulia Asura juga merah. Bocah, kamu berani membunuh murid Asura Hall ku. Aku akan membunuhmu. Mati. Sesosok terbang keluar. Itu adalah jenius Asura Hall, Ming Xiu.